Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat pamflet atau poster contohnya seperti ini pamflet tentang makanan disini saya contohkan makanan pizza seperti biasanya cara mendesain atau mengeditnya yaitu di aplikasi pixelab Android Oke bagaimana cara membuatnya mari kita simak video berikut ini pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi pixelab kalian lalu pilih background disini saya contohkan background warna putih lalu klik disini lalu pilih image size disini saya menggunakan lebar 2280 dan tinggi 3280 klik OK lalu langkah selanjutnya kita ganti warna background silahkan kalian klik disini lalu pilih color untuk warnanya disini saya menggunakan warna warna hitam klik checklist Oke klik disini untuk memasukkan gambar klik import pilih gambar dari galeri kalian saya menggunakan gambar pizza atau menu makanan yang ada di restoran kalian silahkan kalian masukkan gambar yang sesuai menu makanan yang ada di restoran kalian ini hanya sebagai contoh kita paskan di tengah setelah itu kita masking pilih mas silahkan kalian pilih mas atau masking klik lalu klik enable kita atur untuk tiap sudutnya kita kurangin terlebih dahulu klik disini untuk memindah maskingnya klik disini untuk mengatur pola atau bentuk maskingnya seperti yang kita inginkan contohnya saya ingin membentuk pola seperti ini silahkan kalian kira-kira sendiri nanti gambar yang kita masking sebagian akan hilang seperti ini maka hilang seperti bentuk pola yang kita buat Oke klik checklist setelah itu kita masukkan stroke pilih stroke pilih stroke yang warna orange kita beri stroke warna orange seperti ini kita tambahkan stroke-nya Oke setelah itu kita lock atau kita kunci atau kita atur terlebih dahulu oke setelah itu kita masukkan save pilih save saya masukkan save yang berbentuk lingkaran seperti ini ubah warnanya menjadi warna hitam lalu stroke width nya kita tambahkan untuk warna orange pilih warna orange oke untuk langkah selanjutnya kita tambahkan save lagi save yang berbentuk lingkaran kita taruh atau kita letakkan di sebelah sini lalu klik checklist kita tambahkan tekstur silahkan kalian pilih menu tekstur lalu pilih gambar kita tambahkan tekstur makanan yang berbeda atau menu makanan yang ada di restoran atau rumah makan kalian silahkan kalian atur sendiri kita tambahkan stroke untuk stroke nya warna orange karena ini temanya hitam dan orange oke klik checklist jika sudah kita copy untuk gambar ini atau kita gandakan klik copy taruh di sebelah sini kita ganti gambarnya caranya pilih tekstur lalu pilih gambar dari galeri kalian pilih menu makanan untuk menu yang ada di rumah makan atau restoran kalian oke kita masukkan save lagi pilih save untuk yang ini saya memilih save yang seperti ini kita atur ukurannya lalu kita rubah warnanya menjadi warna hitam sesuai temanya kita tambahkan stroke warna orange kita letakkan di sebelah sini pilih rotator untuk memutar kita putar menghadap ke atas seperti ini ini nanti kita beri logo oke kita copy untuk gambar ini kita copy lagi silahkan klik copy kita letakkan di sebelah sini lalu kita ganti gambarnya silahkan kalian pilih tekstur pilih gambar dari galeri kalian saya contohkan gambar seperti ini ini hanya sebagai contoh silahkan kalian pilih gambar yang ada di galeri kalian atau sesuai menu makanan yang ada di restoran atau rumah makan kalian kita ganti lagi untuk teksturnya klik tekstur lalu pilih gambar dari galeri kalian oke sama seperti yang di awal tadi caranya sangat mudah sekali kita ubah gambarnya kita copy untuk shape ini klik copy lalu kita ubah ukurannya kita letakkan di sebelah sini nanti kita memberi harga daftar harga kita copy lagi lalu letakkan di sebelah sini lalu letakkan di sebelah sini kita masukkan tekstur di sini kita masukkan tekstur di sini pilih icon A lalu icon plus kita masukkan tekstur di sini ini adalah start atau mulai harga dimulai dari berapa atau untuk kalian ya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau sesuai tema kalian kita atur ukurannya pilih size lalu kita copy teksturnya kita masukkan harga misalkan mulai harga Rp 50.000 untuk harga di rumah makan ini harga makanannya yaitu mulai harga Rp 50.000 atau jika kalian mempunyai menu sesuai harga yang ada di rumah makan kalian oke jika sudah kita copy untuk tekstur ini pilih copy lalu kita letakkan di sebelah sini kita ganti ukurannya lalu kita ganti harganya kita ubah harganya lalu kita masukkan tekstur atau nama rumah makan kalian bisa kalian masukkan di sebelah sini misalkan di sini pizza yaitu pizza karena temanya di sini saya menggunakan gambar pizza untuk kalian terserah sesuai nama restoran atau rumah makan kalian untuk fontnya saya menggunakan font ini ini author one regular klik ok kita ubah untuk size nya lalu masukkan logo kalau di sini saya menggunakan sticker karena saya tidak mempunyai logo sendiri saya menggunakan logo dari sticker saya menggunakan logo ini mahkota jika kalian mempunyai logo silahkan bisa kalian masukkan di sebelah sini oke klik checklist lalu untuk langkah selanjutnya kita atur menu makanan yang ada di bawah ini supaya bisa lurus caranya yaitu bisa kita gunakan garis-garis klik di sini klik di sini lalu kita tarik seperti ini kita paskan untuk gambarnya supaya lurus dan simetris klik di sini oke lalu kita masukkan text di sini kita copy saja tag ini misalkan adalah di sini namanya pizza raja pizza raja kita rubah warnanya untuk sebagian warna silahkan pilih color kita seleksi yang kita rubah hanyalah tag raja maka warna yang berubah adalah tag yang kita seleksi klik checklist oke lalu kita tambahkan keterangan keterangan untuk rumah makan kalian misalkan pizza raja adalah pizza yang diracik bla 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 sesuai keterangan rumah makan atau restoran kalian kalian atur ukurannya oke kita masukkan shape klik di sini lalu pilih shape pilih shape yang berbentuk seperti ini garis kita rubah warnanya oke kita putar pilih rotator lalu kita atur di sebelah sini lalu kita tambahkan alamat di bawah sini dan nomor telepon jangan lupa alamat sesuai alamat kalian oke jika sudah bisa kita simpan kita cek apa yang kurang jika sudah bisa kita simpan klik di sini lalu pilih save to gallery oke proses gambarnya sudah tersimpan di gallery kita untuk hasilnya seperti ini cukup lumayan karena kita mendesainnya di aplikasi pixel lab bagi kalian yang ingin mencoba bisa mengikuti tutorial di dalam video ini oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh